Hai begitim lu Hai gila-gila sudah Pak kalau kelihatan kalau usah fullscreen ya karena kalau fullscreen kan ikan fullscreen nih ya kalau segerakan bergerak nggak bergerak ada ini bergerak nggak alamannya pindah alamannya Halo Halo enggak pindah ini bisa pindah alamannya pindah juga enggak pindah juga Oh berarti nggak bisa fullscreen pasti masih belum 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 selesai itu apa sejak seminggu lalu kayak gini Google meet-nya tapi kalau saya nggak fullscreen pindah alamannya pindah Pak pindah ya pindah Pak pindah ya berarti nggak bisa fullscreen ya karena ini ada di Google Google meet-nya apa di Google meet-nya ada masalah saya teman-teman saya begitu tadi enggak nggak apa-apa aku bisa fullscreen dia bisa pindah serang bisa pindah nggak tahu kenapa itu ya sehingga saya tidak bisa mempulskrinkan ya aku nggak pindah alamannya ya Oke sekarang kita ikutasi ikutasi itu nanti kita bahas ada empat tujuannya mungkin hari ini dua tujuan kemudian nanti minggu depan mungkin dua tujuan lagi kalau hanya satu jalan ini tetapi karena kita banyak diskusi tadi ya karena kuliah pertama bahas tukar segala macam ya kalau sampai setujuan nanti tiga tujuan dua tiga empat nanti di Sabtu depan ya jadi pertama menjelaskan corporate form dan isuan penerbitan saham isuan officer jadi bagaimana kalau penjelaskan corporate form itu terkait dengan apa item-item dari ekuitas ini dan kedua menjelaskan accounting dan reporting dari tulis riset jadi bagaimana akutansi dan pelaporan kalau seandainya perusahaan itu melakukan tulis riset tulis riset itu adalah saham ditarik kembali dari peredaran nanti dia simpan nanti beberapa hari kemudian atau suatu saat dia akan jualan kembali di lempar lagi ke pasar dan ketiga menjelaskan bagaimana akutansi dan pelaporan berkait dengan dividen ya dividen nanti dividen itu ada dividennya saham biasa kemudian nanti ada saya jelaskan juga appendix tentang dividen saham istimewa ya karena pembayaran pembayaran dividen saham biasa sama istimewa itu berbeda jadi itu dia pendek pendek tuh artinya eh kenapa dia pendek karena dividen saham istimewa itu udah jarang perusahaan menerbitkan tapi ada satu dua ada ya makanya dulu di di buku-buku yang lama itu bukan bagian pendek itu tapi masuk dalam penjelasan capter itu karena pajak perusahaan menerbitkan saham istimewa ya kalau sekarang kejarang ya waktu sudah pendek aja ya pendeknya dan juga bagaimana penyajian dan analisis dari akut ekuitas itu ini mungkin ini setengah jam lagi waktunya yang pertama ini jadi nanti ada ada corporate capital ada reacquisition of share ada dividen dividen policy ya kalau ada presentation and analisis analisis ya kemudian nanti kita bahas mengenai bentuk apa bentuk dari perusahaan itu secara legal ada bentuk corporate kalau kita kalau di dalam pembelajaran kita bentuk perusahaan yang kita bahasalah bentuk corporate ya kemudian jadi corporate capital itu ada tiga bentuk perusahaan itu ya pertama adalah proprietorship 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 ini adalah perusahaan perorangan perusahaan itu dimiliki oleh satu orang jadi kalau dimiliki satu orang jadi ya di ekuitasnya atas nama di sini modal tuan A itu aja ya di ekuitas itu tiba bersih atau di neraka itu ekuitas namanya kalau di kedua partnership partnership itu kalau perusahaan dimiliki lebih dari satu orang CV jadi nanti dipiliki ada modal tuan A modal tuan B modal tuan C ya kemudian ada corporation corporation itu pemilikan dimiliki bentuk lembar-lembar saham sehingga nanti ada modal restore jadi modal restore yang ditestorkan oleh pemilik dipisahkan dari hasil akumulasi operasi-operasi masa lalu sekarang dan sebelumnya di lapar ditahan nah kalau dia itu apa kalau dia pulisannya bukan kooperasi seperti partnership sama property resip itu tidak dipisah antara modal restore sama hasil akumulasi operasi itu satu akun yang nama modal tuan A atau D ya dibedain jadi karakteristik khusus dari untuk korporat ini kita akan masuk ke proyek ini ya korporat ini kita jadi ke depan itu lah perusahaan-perusahaan korporat itu untuk perusahaan itu ya itu mempengaruhi dari korporat law aturan hukum ya kalau kita undang-undang PT kita menggunakan sell system di sistem lembar saham ini jadi kalau di proprietorship sama partnership itu tidak ada kepemilikan dalam bentuk lembar saham dan yang ketiga terkait dengan pengembangan berbagai jenis kepemilikan kepemilik terpenting untuk pemilik ya mempengaruhi jadi ada beberapa nanti yang untuk antur proporsi kepemilikannya ya apakah mempunyai hak voting mempunyai hak apa untuk mengatur perusahaan itu jadi ini ya bentuk korporat itu nanti ada undang-undang mengaturnya kalau kita tadi itu undang-undang PT ya jadi ada diatur dalam undang PT setiap perusahaan itu dalam perjalanan perusahaan itu mengikuti undang PT dan mereka mempunyai akta pendirian ya dan juga mempunyai lembar saham lembar saham itu tercatat di lembar negara berapa lembar pilih berapa yang sudah terbikirkan berapa yang belum terbikirkan berapa ya jadi sel sistem itu itu apa dia ya apa provisi terbatas restriktif provisi kemudian masing-masing ini tidak ada provisi yang ada di dalam saham itu ya restriktif provisinya tidak ada pembatasan tidak ada kemudian masing-masing saham itu ikuti sebagai berikut dia saham secara proporsional terkait dengan profit and loss ya dan juga personal terkait dengan manajemen hak untuk untuk direktur reporting ya reporting pembagian apa labah dan kerugian juga dengan secara proporsional kemudian juga dalam klaim terhadap itu aset pasal dilipidasi kemudian profesional juga aset profesional terhadap isu-isu pendapatan saham baru jadi bisa contoh ya saya punya kepemilikan saham itu 80% kalau ada pendapatan saham baru 80% diberikan hak saya untuk membeli lebih dulu 80% kalau saya tidak beli berarti dijual kepada apa pemegang saham baru ya dan secara proporsional juga mana ini ya tadi itu ya liquidasi juga sama secara proporsional hak dari masing-masing pemegang saham dan berbagai jenis lap kepemilikan itu kalau di corporate itu ada dua kepemilikan jenisnya pertama ordinary sell yang kedua preferential ordinary sell itu saham biasa ya kalau preferential saham istimewa ini saya sebutkan tadi saham istimewa itu sekarang di emiten itu mungkin hampir tidak ada ya cuma kamu cari di di internet ya ada tidak perusahaan ke pabrik itu yang punya saham istimewa coba cari ya padahal kasih tahu saya mungkin tidak banyak satu dua boleh dikatakan jaris tidak ada lah ya ya karena saham istimewa itu tidak diminati karena saham istimewa itu dia memiliki karakteristik 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 seperti utang dan karakter seperti saham jadi seperti banji nah karakter seperti utang seperti apa dia punya fixed income misal dividennya itu tetap misal 80% dari nominal 80% nominal dividennya bukan dari hasil jika semua seperti bunga itu ya itu bunga itu jadi contoh dari saham istimewa itu seperti utang kalau karakteristik dia mirip seperti saham apa dia tidak ada jadu tempo saham istimewa itu kalau saham kan kan tidak ada jadu tempo ya jadi itu yang menyebabkan dia itu separuh utang separuh saham ya jadi sebah sebah susah ya maka banyak saham apa istimewa itu bisa dikonversi ke saham biasa ini namanya comfortable preferential tapi saham istimewa tidak bisa dikonversi ke saham eh saham biasa tidak bisa dikonversi ke saham istimewa tapi kalau sudah punya saham istimewa masih tidak perlu konversi ke saham biasa asal itu adalah comfortable preferential ya jadi saham istimewa itu beda istimewanya apa dengan saham biasa istimewa adalah itu dia apa punya hak dan privilege ya terkait dengan return seperti misalnya dia selalu dapat mungkin dividen istimewanya istimewanya dia dapat dividen selalu dapat dividen orang berusaha membutuhi itu dividen kalau orang umat muslim pegang asal dividen itu kayak riba itu sama kayak riba kenapa dia presentasi dividen itu dari pokok itu riba ada tambahan tapi kalau saham biasa tidak ada presentasi dia bagi hasil yang biasa itu yang dibagi itu hasilnya bukan pokoknya jadi kalau mak islam ya orang Indonesia itu bukan preferential ya dan juga komponen dari equity itulah apa yang disebut komponen item item ada dalam kelompok equity sudah bisa lihat ini dia di standar akutansi nomor satu ya besarkan nomor satu mengenai laporan kewangan itu ada di situ menyajikan laporan kewangan laporan pusi kewangan itu ada aset ada ada hutang ya nanti ada equity equity itu bagi lagi item item ini tentu itu lah ser kapital itu prep prep apa prep prep capital prep capital nanti ada dipisah akutnya untuk yang saham biasa sama saham istimewa itu dipisah itu kemudian ser premium ser premium itu itu kalau dia memiliki saham istimewa sama saham biasa itu dipisah akutnya ada ser premium ordinary ada ser premium profit dividend ya dipisah ser premium itu lah merupakan kelebihan dari nominal pada saat dia diterbitkan pertama kali ya jadi setelah diterbitkan pertama kali itu aja jantung nggak berubah kalau di pasar harganya berubah di catatan perusahaan nggak berubah tentang ekuitas ini nggak berubah yang tiga lah return earning atau diterjemahkan seperti saldo laba saldo laba ya itu saldo laba sekarang akumulatif ada kebesar income ya jadi akumulatif ada kebesar income itu ada kebesar income lah dia mirip seperti return earning itu lah menampung apa menampungkan isinya saldo laba saldo itu earning awal kemudian tambah dengan net income laba terugi ya net income kemudian di apa lah dimaksud di pulang dividen ya nah kalau akumulatif rekombisi rekombisi income ni itu saldo awal ditambah dengan ada rekombisi income yang ada di pelaporan berugi ada rekombisi income nanti dapat saldo nanti dapat saldo akhir ya saldo akhirnya tulis-tulis sel adalah ee tulis-tulis sel adalah sambil ditarik kembali dari peredaran yang dimasukkan nanti akan di jual kembali kepada colin pistol sehingga tulis-tulis sel ini ee dianya itu apa ee kalau ditarik karena niatnya untuk dijual kembali pasal ditarik itu tidak tidak mendebat akun private ee share sama share premium ya tapi dia hanya masuk ke debitnya lah krisuri share kreditnya lah cash itu kalau kita tarikan kita beli lagi ya sehingga di ramai kuitas dia sebagai pengurang karena saldo saldo debit dia pengurang kemudian dia yang kena non-controlling interest non-controlling interest ni karena perusahaan konsultasi dia mengenal semua aset digabung ya semua aset anak perusahaan semua aset anak perusahaan utang anak perusahaan digabung je ke dalam apa ke dalam ini ke dalam laporan konsultasi sehingga kuitas itu merupakan selesai antara aktif selesai antara aktif kurang hutang maka nanti akan muncul juga selesai dari aset yang hak aset dia merupakan haknya aset yang merupakan hak dari kepada hak nullity dan liability ada hak liability juga sehingga nanti ada di di item sendiri itu non-controlling interest nullity interest itu adalah pemegang asam nullitas terhadap anak perusahaan yang dikabung itu laporan ya nah komponen equity itu ada dua sumber utama equity ya pertama asal dari storeat modal ada kontributif kapital yang kedua dari akumulasi laba sejak perusahaan tribu diri sampai tanggal laporan laporan itu kalau sumber ada petawang distribusi dari atau setelah modal pemilik ya itu nanti dibagi terpisah ordinary share sama biasa seperti disebutkan sebelumnya dan samistimewa ya kemudian masing-masing juga di apa dipisah juga share premium boleh kan dikabung harus bisa ordinary share panah kayak share premium yang ordinary dan preferent share ada share premium preferent ya preferent dan kalau sumber yang kedua lah itu menggunakan return earning itu merupakan akumulasi laba-laba yang saya beri sampai sekarang ya kemudian juga di dari dua sumber modal yaitu kontribusi kapital sama return earning nanti ada akun apa treasury sales kalau ditarik kembali yang nanti akan dijual maka dititipkan di equitas itu itu sebagai faktor pengurang di pengurangnya dan kumpulan kapital sebab penerbitan saham itu itu problem kontinilah termasuk dalam penerbitan service sebagai berikutnya coding problem sebab penerbitan saham biasa saham itulah pertama pertama lah apakah sebentar pertama lah mengenai portfolio user ada saham yang nominal ada saham yang tidak punya nominal kemudian saya diteripkan bagaimana kalau saya diteripkan sekumulasi dalam saham itu jadi ada satu paket dalamnya ada saham biasa saham biasa ada saham istimewa terima kasih 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 atas differences kita 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 pakai Kemudian ini pandowni penerbitan saham kalau dia sahamnya ada nominal loh nominannya jadi misalnya kalau dia ada nominal Maka nominal yang rendah Membantu perusahaan Untuk menghindari dari koti jenderaliti Jadi misal Nominal sum itu bisa kecil ya Tip ke piti ya Tip ke piti ya Gitu Harusnya 268 Apa Oh Maaf ya Ada perlu nih Jadi ya Pulisan itu harus melihara akun-akun Kalau dia Preferen ya Preferen share Atau ordinary share Ser premium Ada dua akun ini Kalau pada saat Dia terbikirkan saham itu Preferen share Ser premium preferen Atau kalau dia ordinary share Ser premium ordinary Jadi Tapi kalau dia per value Ini tidak ada ini Apa Ser premium gak ada Kalau no per value Ini satu aja Kalau dipilih akunnya Ini contohnya Contohnya kalau dia itu Bisa terbikirkan saham ya 10 ribu lembar Tanpa nominal ya Jika diterbikirkan 500 saham Harga penerbitan 10 Maka langsung Maka langsung cash 10 kali 500 5 ribu Itu ser kapital Ya Ordinary Tidak ada ser premium Kalau dia 11 Pendidikan sama juga Tidak ada Ser premium Tidak ada kelebihan Karena nominalnya kan gak ada Jadi cash Jadi cash 5500 Dan ser kapital Dan ser kapital Ordinary 5500 Kalau nanti diterbikirkan Harga 15 Juga sama Ser kapital Ordinary itulah 15 kali 500 Tidak ada hasil premium Tapi kalau dia itu Ada nominal Ada hasil premium Itu kelebihan Antara Dana diterima Dengan nominal Ya Misalnya Kalau nominalnya 10 ya Misalnya 5 5 ya Contoh 5 Tempat saling 1000 Harga penerbitan 15 Berarti kan ada selisih Jadi nominalnya 5 Kayaknya 15 Iya Jadi Jadi Resil premium 10 ribu ya Iya Kalau saya diterbikirkan Dengan Sekuritas lain Jadi paket Jadi Paket Jadi misalnya Penerbitan saham Paket itu adalah Saham biasa Dan istimewa Ya Nah itu Nanti kita Apa yang Masalahnya lah Bagaimana kita Mengalokasikan Harga paket Ke masing-masing Jenis saham itu Cara aja lah Menggunakan Dua metode Proposional method Sama incremental method Ya Contohnya Contohnya Seperti ini Contohnya Misalnya Kalau Apa Perusahaan itu Ini perusahaan Reformate Corporate Itu Menerbitkan 300 saham Nominal 10 Ya Order Resil Saham biasa Kemudian Paket Setu paket itu Ada 300 saham Biasa Ada 100 lembar Saham Istimewa Jadi masing-masing Nominal beda Kalau saham biasa 10 Nominalnya Kalau yang Saham istimewa 50 nominal Per lembar Harganya itu Satu paket Sudah 13.500 Dalam kondisi Seperti ini Kan kita Tidak tahu Berapa harga Untuk Saham Biasa Dari 13.500 Berapa harga Untuk saham biasa Dari 13.500 Ini Berapa harga Saham Untuk saham Istimewa Itu tidak bisa Karena dia jual paket Jadi Supaya menarik Bagi Bagi investor Dipaketkan Satu paket itu Ada 300 lembar saham Ada 100 lembar saham Nilainya 13.500 Nah Masing-masing nominal Dikisit tahu Nominal Saham biasa 10 Nominal Saham Istimewa Itu 50 Memang saham Istimewa ini Nominalnya Lebih tinggi Bagi Saham biasa Indonesia juga Sama Tapi Karena jarang Jadi Masih Suatu pasti Tidak Begitu Kenal Dengan Saham Istimewa Karena Contoh Itu Jarang Bukan Nah Kalau Kita Lokasikan Kita Lokasikan Dari Harga Jual 300.000 Paket itu Masing-masing Jenis saham Nah Bagaimana cara Pertama menggunakan Proporsional Proporsional Metode Proporsional Metode ini Dilakukan Kalau Seandainya Harga Pasar Dari Kedua Jenis itu Ada Tersedia Menggunakan Proporsional Harga Pasar Kita Hitung dulu Berapa Harga Pasar Unire Ser Berapa Harga Pasar Provencer Setelah itu Kita Presentasikan Pursinya Misalnya Kalau Harga Pasar Dari Sam Biasa Itu 20 Harga Pasar Di Sam Istimua Itu 90 Maka Satu Paket Itu Harga Pasar Sam Biasa 20 Kali 300 Dapatnya 6.000 Harga Pasar Dari Sam Istimua 90 Karena Paketnya 100 Lembar Satu Paket Itu Dapatnya 90 Kali 100 Dibur 9.000 Sehingga Dapat Proporsional Proporsi Berapa Sam Biasa Itu 6.000 Bagi 15.000 Karena 6.000 Tambah 9.000 16.000 Pursi Sam Biasa Itu 40% Itu 6.000 Dibagi 15.000 Dapat 40% Pursi Nilai Sam Istimewa Nilai Harga Pasarnya Pursi Harga Pasar 60% Nah Proporsi Ini Dipakai Melokasikan Angka 13.500 Harga Dari Paket Itu Jadi Contoh Misalnya Kalau kita Apa Alokasikan 13.500 Dilokasikan Ke Sam Biasa Sam Biasa Pursi 40% Jadi Pursi 300.500 Sam Istimewa 300.500 Itu Pursi Sam Istimewa Pursi Sam Istimewa Itu Berusaha Naga Pasar 60% Berarti 60% Dari 300.500 Dapatnya 8.100 Kalau Sam Biasa 5.400 Jadi kita Ketatkan Nanti Depednya Itu 13.500 Depednya Itu Deped Ser Ordinary Premium Ser Ordinary Dan Ada Lagi Preped Ser Perferent Premium Ser Perferent Nah Itu Nilainya Kalau Untuk Yang Perferent 8.100 Untuk 5.400 Ini Untuk Sam Biasa Kan Dapatnya Berapa 8.100 8.100 8.100 Itu Dari Jumlah 8.100 Harus Dilokasikan Nominal Nominal Berapa 100 Kali 50 Nominal Sam Istimewa 50 Lembar Jalan Paket 100 100 Kali 50 Dapat 5.000 Sisanya 8.100 Dikurang 5.000 Dapat 3.100 Hal yang Sama Kita Lakukan Untuk Yang Alokasi Kesam Biasa Biasa Bagaimana Alokasi Kita Perhatikan Dapat Alokasi Berapa Itu 5.400 Biasa 5.400 Itu Kita Lokasikan Untuk Yang Nominal Secapital Ordinary Nominal 10 Lembar Sam Paket 100 300 Lembar Sam Biasa 300 Dikali 10 Dapatnya 3.000 Nah Karena Dia Total 5.000 Peratus Berarti 5.000 Peratus Dikurang 3.000 Serpremium Ordinary Kalau Seadanya Apa Terjadi Kalau Salah Satu Harga Pasar Tidak Tersedia Kalau Satu Pasar Tidak Tersedia Maka Harus Pake Incremental Method Tapi Kalau Dua Tersedia Pasar Harus Pake Propersonal Method Tidak Boleh Incremental Method Incremental Method Digunakan Apabila Salah Satu Harga Pasar Tersedia Yang Lain Tidak Saya Digunakan Incremental Method Kalau Disoal Ada Dua Harga Pasar Disoal Mungkin Tidak Menyebutkan Soalnya Menggunakan Proposional Dengan Dua Tersedia Pake Proposional Tapi Disoal Jangan Salah Satu Harga Pasar Tersedia Dia Tidak Menyebutkan Metode Incremental Proposional Menggunakan Metode Incremental Lepun Disoal Tidak Ada Jadi Bagaimana Cara Incremental Metode Metode Caranya Adalah Pertama Kita Lokasikan 300.500 Ke Saham Yang Ada Pasarnya Berapa Saham Biasa Pasar Berapa 20 Kan 300 Berarti 6.000 6.000 Itulah Nilai Yang Lokasikan Dari 300.500 Ke Saham Biasa Sisanya Berarti Saham Istimewa Sisanya Saham Istimewa Kenapa Istimewa Tidak Ada Nilainya Tidak Ada Pasar Tidak Pasar Sekarang Beda Kalau Tadinya Kalau Dulu Adal Kapasar Biasa Tidak 5.000 Peratus Tapi Kalau Kalau Preferences Tidak Adal Kapasar Dia Dapat 6.000 Oke Oke Jadi Judulannya Ini Ini Saham Istimewa Dapat Berapa Akran Tadi 300.500 Yang Pertama Kalian Lokasikan Punya Kapasar Itu Saham Biasa 6.000 Sisanya Baru Masuk Saham Istimewa 13.500 Dan 6.000 Dapat 7.500 7.500 Ya Hak Bekasih Sambiasa Pertama Kita Lokasikan Nominal Nominal Kan 50 Ke 100 Dapat 5.000 Risanya Merupakan Premium Ser 2.500 Serangkan Kapital Diri Dapat Berapa 6.000 6.000 6.000 Itu Diklokasikan Nominal 300 Ke 10 Dapat 3.000 Jadi Sisanya 3.000 Ser Pergi Itu Meda Kemudian Pada Saat Penderbitan Ini Masih Ser Bagaimana Kalau Saham Itu Diterbitkan Non Kestri Kan Diterbitkan Secara Langsam Ini Nominal Sama Tafak Nominal Sekarang Diterbitkan Serang Lansam Sekarang Bagaimana Sampai Terbitkan Kalau Dia Perima Aset Non Cash Bagaimana Pertanyaan Sekarang Kalau Diterbitkan Sam Itu Diterima Bukan Cash Tapi Aset Non Cash Tidak Pertanyaan Berapa Apa Ini Pulisan Harus Mencatat Penderbitan Itu Sebesar Apa Harga Pasar Dari Aset Diterima Itu Aset Diterima Jadi Aset Diterima Kan Cash Langsung Diterima Tapi Kalau Asetnya Diterima Dibentuk Barang Dan Jasa Atau Membentuk Atifah Tetap Tentu Saja Kalau Tidak Ada Aturan Masalah Muncul Berapa Harga Harga Diterima Non Cash Itu Sama Mencatat Kredit Dari Sahabat Diterbitkan Itu Makanya Aturannya Pertama Kita Catat Dari Aset Atau Barang Jasa Non Cash Diterima Itu Kita Harus Kalau Harga Pasar Dari Tidak Ada Kita Catat Harga Pasar Dari Saham Diterbitkan Itu Itu Maksudnya Contoh Misalnya Misalnya Berikut Ada Ada Dua Transasi Ini Dua Transasi Satu Dua Nah Ilustrasi Prosedur Untuk Mencatat Penderbitan 10 Lembar Saham Saham Nominalnya 10 Mungkin 10 Itu Berarti Saham Biasa Pavilion Orin Reset Yang Diterima Paten Ini Diterbitkan Saham 5 Paten Nah Ada Dua Kondisi Pertama Malah Tidak Mendapatkan Harga Pasar Dari Paten Itu Sehingga Dia harus Menggunakan Profil Dari Saham Yang Diterbitkan Itu Nah Harga Pasar Saham Diterbitkan Itu Ada 140 Ribu Pasar Total Ya Di Total Harga Pasar Saham Diterbitkan 110 Ribu Sehingga Dia Pakai Harga Paten Yang 140 Ribu Harga Pasar Saham Diterbitkan Itu Itu Sekapital Dan Sekapital Pemindahnya 10.000 Kalian 10 Dapat 100.000 Sisanya 100.000 Ini Kondisi Dimana Kondisi Tidak Memperoleh Harga Pasar Dari Paten Aset Non-case Diterima Yang Menggunakan Harga Pasar Dari Saham Diterbitkan Itu Nah Kedua Bagaimana Kondisinya Kalau Seandainya Pulisannya Tidak Apa Tidak Bisa Menentukan Harga Pasar Riset Tapi Dia bisa Menentukan Paten Ini bukan Preview Nah Ini Kalau Harga Pasar Preview Ada Harga Pasar Preview Paten Tapi Kalau Tidak Ada Tidak Tidak Harga Pasar Saham Diterbitkan Tidak Ada Harga Pasar Paten Tidak Ada Tapi Dia Bersentukan Menggunakan Apresel Maka Kita Menggunakan Harga Presel Yang 150.000 Ini Hidup Capital Jadi Paten 150.000 Maka Harga Sam Biasa Diterbitkan Dikuti Harga Paten Itu Maka Paten 150 Kita Keluarkan Yang Sam Apa Nilai Luminalnya 5 100 Kali 10 Dapat 100 Kali 10 Ya Karena 10 Dolar Perlembar Luminalnya Dan 10 Rp 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 Selesainya Oke 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 Yang Yang Ketiga Yang Kedua Bisa Nentukan Perfili Saya Harga Lihat Matas Dia Bisa Menentukan Perfili 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 Tapi Kalau Dua Tidak Ada Maka Dia Mengakhir Konsultan Independen Untuk Menilai Paten Saya Tidak Saya Lihat Matas Perfili Maka Dia Pakai Harga Apresal Itu 105 Rp Harga Paten 105 Nanti Harga Sam Biasa Terribut 5.000 Juga Karena Nominal 100.000 Maka Sisa Ser Premium Bagaimana Kalau Sahab itu Terribut Ada Post Cost Kita Harus Tahu Dari Cost Dari Peribitan Saham Itu Ada Biaya-biaya Untuk Underwriting Cost Biaya Untuk Legal V Conting Dan Legal V Biaya Conting Itu Keterkuntan Legal V Itu Notaris Ada B Cetak Saham Dan Pajak Nah Bagaimana Biaya Itu Daki Jawabnya Lagutansi Seragutansi Pun Cost Itu Akan Mengurangi Dari Hasil Peribitan Saham Bahru Tersebut Dikurangi Sehingga Harga Saham Bahru Yang Diakui Di Kredit Itu Sebesar Dari Harga Pasar Dikurangi Dengan Harga Diakui Harga Diakui Saham Itu Dikurangi Dengan Cost Itu Ya Dikurangi Cost Ini Cost Tidak Boleh Dikurangi Sebagai Biaya Karena Ini Transimodal Transimodal Itu Ia Tidak Boleh Mengakui Ada Labah Rugi Maka Kalau Terjadi Biaya Gini Mengakui Harga Peribitan Dari Saham Itu Atau Harga Cash Diterima Itu Sama Aja Ya Bagaimana Fitur Dari Preferen Ser Ya Ini Tadi Kan Ordinary Ser Sekarang Preferen Ser Jadi Fitur Preferen Ser Itu Atau Fitur Apa Fasilitas Fasilitas Akkumulatif Akkumulatif Berarti Bisa Akkumulatif Dan Un-Kumulatif Lagi Di Sisi Ketelebitan Dari Pemegang Saham Kalau Pemegang Saham Itu Terlibat Dalam Operasi Perusahaan Namanya Participating Ya Akhir Dari Hak Participating Kalau Enggak Hak Hidang Participating Berarti Non-participating Pada Samistimati Bisa Dikompensi Ke Sam Biasa Ya Bisa Terik Kembali Seminat Bisa Terik Kembali Kolebal Kolebal Bisa Dijatimukan Seketika Ya Ini Contohnya Misal Saya Perlebitan Sam Istimewa Saya Teribikkan 10.000 Lembar Sam Istimewa Seminannya 10 Ya Teribikkan Dengan Harga Pasar 12 Euro Dia Dikatat Sama Seperti Mencatat Sam Biasa Cuma Ini Nama Sam Istimewa Cash Itu 110.000 Kudahan Mencatat Terminal Ser Capital Preference Itu 10 Kali 10.000 100.000 Diselesaian Ser Premium Preference Ya Kemudian Yang kedua Requisition Ser Mereka Kembali Dari saham itu. Itu sama dengan Trish Reserve Trish Reserve Trish Reserve itu perusahaan membeli saham yang beredar pasar. Misalnya kalau PTA itu punya saham beredar Rp 1 juta nanti dia pengen narik dari Rp 1 juta itu Rp 100 ribu lembar Itu bisa saja, itu namanya Trish Reserve. Dengan sumber si dia akan dijual kembali Diterbitkan kembali Perusahaan membeli saham yang beredar itu Untuk Tujuan apa? Untuk memberikan take efficient distribution of access cash to shareholder Jadi tujuan itu dua adalah increase earning per share Return on equity Kenapa earning per share naik? Karena jual lembar saham beredar kan mengecil Yang akan menerima lamba itu makin kecil jumlahnya Maka investor naik Sama return on equity pasti naik juga Karena pembagi itu turun ya Kemudian memberikan saham kepada kerewan Kemudian kebeli komposisien kontrak Atau muni potensial merger yang diperlukan Jadi itu Jadi tujuan dari Trish Reserve setelah Ditarik di perdaraan saham itu diberikan kepada kerewan Ya Namanya dalam program ESOP Earning per share of send ESOP itu Earning Earning apa Earning stock of send Sorry ESOP itu Earning stock of send Jadi program Kompensasi lebentuk saham Ini memberikan Share bagi Sebagai dasar kompensasinya Kemudian Tuals take over Attempt to Or to reduce Untuk mengurangi jumlah Lembar saham yang berada di pasar Sehingga jumlah saham Di tangan investor itu berkurang Kemudian membuat Market insert Membuat pasar Dalam share itu Jadi berkurang Tinggal Ada purchase of risk research Jadi pendekat kembali itu Namanya risk research 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 itu Metode pencetatannya Bisa ikut dua Kita catat metode pencetatannya Mereka metode cost Metode portfolio method Nah kalau Nanti Trish research itu Sebagai pengurang Jadi Di apa Di equity itu Sebagai pengurang Maka akan mengurangi Equity Ada dua metode pencetatannya Trish research itu Pertama metode cost method Yang kedua Per State value method Jadi disini Nggak dijelaskan di buku itu Nggak jelas Tapi yang jelas Cost method itu digunakan Kalau sebenarnya Trish research itu Akan dijelaskan kembali Tapi kalau perusahaan menarik saham Dari pasar Yang saham itu tidak Diterbitkan kembali Harus menggunakan metode Part state value method Bila saham itu tidak Kena jelaskan kembali Part Part value method itu Itu Kota ini kan Debate itu Terus research kan Terus research Kreditnya lah Kes yang terima Kalau itu metode cost Kalau dia metode Apa Part state value Debate itu bukan Terus research Tapi debat lah Saham itu sendiri Berapa prepaid 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 Apa Sernya yang ditarik itu Berapa delaynya Serb dulu berapa Serb premiumnya berapa dulu Misalnya contoh Satu saham itu Kita contoh sederhana Saya satu saham ditarik Maka penarikannya Tiga belas Maka kita debit lah Dulu Setelah itu Diterbitkan berapa Setelah dicatat Kalau terbitkan dulu Dua belas Berarti kan Prepaid Prepaid Sernya lah Nominal Sepuluh Sepuluh Kali satu Dapat sepuluh Kemudian premiumnya dua Itu kita debit Dulu diterbitkan Dua belas Sekarang Ditarik Tiga belas Nah Debitnya Dua belas Nah Kesnya berapa Kes kan tiga belas Karena tadi tiga belas Selisih apa Selisih lah Mengurangi serb premium Serb premium Ya Mengurangi Kalau serbnya gak ada Baru mengurangi dari Baru tahan Ini contoh Kita Ini selanjutkan aja Ini yang terselisir Ini Yang terselisir itu Agak Agak lama Nanti Terselisir itu Selanjutkan Minggu depan Jadi contoh Perlu Konsentrasi Halo 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 Iya Pak Iya Pak Ini selanjutkan aja Tulisir-sulisir ini Pak Ke minggu depan Kadang ini Contohnya Resultrasi Ini tinggal 10 menit lagi Gak keburu Di 10 menitnya Ya boleh Pak Jadi Ingatkan saya Ini tulis-sulisir itu Mungkin saya catat di sini Di apa Google Bistromnya Di sini Ya Itu Apa Materi Ini saya tutup Dulu Berarti sebelum Berapa Halaman 30 Silahkan buka Videonya Saya Saya sudah Selesai Buka video semuanya Silahkan buka Videonya Jadi Ini saya Kasih catanya Di Google Classroom ini Materinya Sebab Lupa Ini Notes Jadi Kita Terkan Sampai Laman 9 Laman 29 Laman Dan Kita Teruskan Laman 30 Ya Ini Seperti Teruskan Ini Ini Supaya Sekali Urusan Saya Lupa Ini Kemudian Tadi ada Dua orang Datang Ada si Feni Feni udah datang belum Feni Feni udah datang Feni Halo Belum pak Belum Kemudian Si Apa Si Si Dini Datang belum Feni Teruskan Kemudian Seperti Dwi Datang Dwi Dwi Datang Dwi Dwi Tidak ada Sudah Pak Sudah Pak Mana Sudah selesai Sudah Sudah selesai Sampai jam Berapa Sampai jam 12 12 Kalau untung Untung Saya belum Belum keluar 12 Nanti masih ada Kuliah Kita usah Bagi Bapak Sampai jam Berapa Sampai jam Berapa Kan mau selesai Sampai jam Berapa Ini kan mau selesai Sampai jam Sampai jam Berapa Kita mau selesai Kan kalau resmi Sampai 12 30 kan Kan dua setengah jam Halo Iya Saya pengen uji Soalnya Iya pak Halo 3 SKS Sampai Dua setengah jam 12 30 Hasil Dua setengah Ya Kalau Kurang Dua setengah Saya minta izin dulu Ke kamu Boleh enggak Keluar Sebelum Jumlah 30 Ngerti enggak Halo Iya Bapak Bapak Kecuali Kamu belum pernah Kuliah 3 SKS Di ABS Sebelum tahu Tanya sampai Jam berapanya Ya Saya belum pernah Kuliah di ABS Pak Hari ini Jumlah Jumlah Berapa Tahu Kuliah Sebelum Setengah jam 3 SKS Setengah jam Kuliahnya Berarti enggak Halo Iya Pak Ngerti Itu Tanya sampai jam Berapanya Kayak orang Enggak ngerti aja Kamu Ya Kecuali Kalau saya Keluar Nanti kalau saya Sebelum 12.30 Keluar Saya tanya Sudah Teruskan sampai 230 Terus sampai sini Mati udah habis Gitu loh Ngerti kan Mana nih Pendengar 2 ini Ini siapa Yang sebut Siapa Yang tadi Yang Dewi Sartika ini Iya Pak Iya Iya Dewi Sartika ini Dewi Sartika Berapa Dewi Sartika Di mana Dewi Sartika Di mana Nanti ada Ada Di deskripsi ini Ini Gak ada Ini 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 ya Benar Benar Ini orangnya Kok beda Sama Pak Pak pake masker Apa Aku pake masker Bukan pake Bukan pake Cadar Gak pake Masker Pak Di mana Kamu pake masker Di kantor Iya Bukan Di kantor Enggak Iya Pak Iya Oke Sekarang 12.27 Kita sampai disini Kita tunggu sampai 2.30 Kalau enggak saya Oke makasih Kulai sudah selesai Ada pertanyaan enggak habis ini Tidak pak Enggak ada pertanyaan Bener enggak ada ya Enggak ada ya Ada pertanyaan enggak Tidak pak Ya silahkan Ini ringkah Buka video Ada pertanyaan enggak Buka video Sebentarnya bukanya Ini buka Buka videonya Ini semuanya sudah buka video Kalau di buka kontrol Koko CSRT belum buka Lela belum buka Anggita belum buka Saya sudah pak Enggak ada video Buka pak Kenapa ya Sudah pak Di anusnya belum buka Ya sudah pak Sinyalnya Sinyal kali ya Sinyal kali Sudah Selesa belum Anggita belum Laura udah pak Disini saya udah buka Iya Iya maka sinyalnya kali itu Sudah buka video Ini si Apa si Dewi belum Sasa belum Sisi udah Sasa sudah Sudah Terus si Si Luwati Belum Buka pak Sinyalnya Nggak ada Nggak ada Nika buka lagi Itu Ini saya udah Muka saya Nggak Ya mungkin Saya pakai Saya pakai Laitop Laitop Nggak pakai HP Ya mungkin Sinyal kali ya Oke kalau Demikian saya sampaikan Oke sampai Dua 30 juga Kita selesainya Oke kalau Nggak ada pertanyaan lagi Baru buka Sisi Luwati itu Baru buka Sisi Luwati Ini dari tadi pak Apa Dari tadi ya Baru kebuka Saya juga udah ya pak Ya jadi Kalau nggak ada pertanyaan lagi Sampai sini Kuliah kita Sampai ketemu hari Sabtu depan Ucap alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih pak Terima kasih pak Ya sampai ketemu ya Sampai ketemu ya Sampai ketemu ya Sampai ketemu Sampai ketemu Baik pak Ya Sampai pak Ya pak Ya sip Izin Pak Izin Ya sama-sama Tampai ketemu ya selamat menikmati 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 selamat menikmati